Aku adalah rasa dengan beragam makna, tertawa dan jarang kefanaan menyambangi. Mereka adalah manusia yang ditakdirkan dengan definisi teman. Kami semua paham akan kebersamaan, membunuh waktu yang barangkali fana. Namun, pada cerita-cerita yang melegenda, selalu datang arti perpisahan pada setiap pertemuan. Dan, kontradiksi pada semesta bahwa rasa bahagia yang kita miliki adalah abadi. Hari ini, bumi yang menjadi bagian dari semesta sedang berduka. Pandemi secara tiba-tiba mengeparkan isi jagad biru rahayu. Mengubah semua tatanan perilaku manusia dalam sewajarnya. Termasuk kita, yang mencoba abadi dalam sunyi. Menggeser peran sosial dengan berdiam diri. Menjadi bagian untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Kesunyian itu hadir sebagai dampak dari penyesuaian-penyesuaian baru. Di mana banyak mengenal di rumah saja. Menghabiskan waktu dengan mengisi bermacam kegiatan. Membunuh keinginan dan rencana yang bermacam. Dan menggali kreatifitas untuk bisa tetap menghidup-hidup di rumah saja. Di awal, memang hal baru ini akan kaku. Dengan kemudian menjadi tak biasa-biasa saja saat penyesuaian yang tak berhasil. Ada pemberontakan rasa gelisah untuk mengatakan bahwa memang ada yang salah dengan diri sendiri. Lentera mulai redup. Harapan yang ingin tumbuh sebagai makhluk sosial menjadi terhalang. Sang pendahulu banyak menyampaikan bahwa bercengkrama dengan orang lain adalah hiburan dari penatnya dunia. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang dan juga dua warga negara Indonesia yang positif corona ini kemudian bertemu hingga akhirnya tertular virus corona. Memahami karakter manusia lewat bahasa yang disampaikan. Atur mimik muka yang padu padan dengan maksud yang diucap. Adalah sajian khas berselera bagi sesama manusia. Salah satu menjalankan kemanusiaannya. Namun, pandemik adalah instrik semesta. Kemudian hadir new normal. Sebuah kondisi untuk berusaha kembali normal dengan berbagai protokol kesehatan. Namun, jiwa tak lagi kembali pada masa di mana ia tak berontak. Ada yang berbeda dan itu pasti. Hiburan sosial menjadi gaguh. Di umur yang produktif ini, Water life crisis ku menjadi bagian proses hidup yang sulit diterjemahkan pada tindak lama. Kaku pada tatap dunia luar. Bihung dalam kondisi yang sebahcepat. Adalah pribadi dengan piliaran hipotesa pada kehidupan setelah pandemi. Terima kasih. Tidak. 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 Sekarang masih wajib memakai masker. Sekarang kan wajib keluar rumah menggunakan masker. Jadi sekarang itu normal yang betul adalah tetap memakai protokol kesehatan. Yaitu dengan memakai masker. Wajib ya, wajib memakai masker. Jaga kesehatan, cuci tangan. Jaga jarak. Jangan berpungun ya. Jadi sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda, sayangi teman-teman sekitar Anda. Seperti itu. Pesikis yang mulai bergeser sebab berkunjungnya pandemi berdampak pada bagian dari proses hidup. Dimana aku gagap menanggapi jiwa yang kaku di sinyalur. Terima kasih telah menonton!